Kemerian menyambut konvoy pemain Persija masih terasa di Balai Kota nih. Iya tentunya ya Tommy, ya secara ini adalah gelar juara Liga Utama lagi setelah 17 tahun penantian. Nah betul, untuk mengetahui informasinya langsung saja kita tanya di Agita di Balai Kota. Dea gimana nih euforianya, masih berlangsung kah hingga saat ini? Hai Syarifah dan juga Tommy, ya meskipun ini pawai kemenangan itu sebenarnya sudah selesai dari tadi, tapi hingga saat ini Jalan Medan Merdeka lalu tempatnya di depan Balai Kota ini masih dipenuhi oleh supporter ya dari Persija yaitu Jack Mania maupun juga Jack Angel dimana ini kita masih bisa mendengar nyanyi-nyanyian lalu juga kibaran-kibaran bendera. Pokoknya semuanya terlihat sangat orange banget di daerah sini dan juga ini juga, ini sebentar lagi bus akan meninggalkan kawasan Balai Kota dimana tadi mereka memang Jack Mania dan Jack Angel ini sudah memenuhi kawasan ini sekitar pukul 9 pagi untuk menantikan kehadiran nih dari para pemain dan juga official Persija yang datang melakukan konvoy dari GBK Stadion Utama GBK Senayan ya karena ini juga merupakan sejarah nih bagi mereka setelah 17 tahun penantian. Nah sekarang nih untuk melihat antusiasme para Jack Mania dan Jack Angel saya sudah bersama dengan salah satu anggotanya ya Halo Mbak Wulan, Mbak Wulan ini Jack Angel ya sudah berapa lama nih jadi Jack Angel nih Mbak? Sebenarnya sih saya suka Persija dari kecil tapi saya baru sempat ke stadion pas SMP. Nah kalau menurut Mbak Wulan ini setelah 17 tahun penantian menurutmu apakah ini menjadikan permulaan nih bagi Persija untuk menang di Liga-Liga selanjutnya? Ya tentu saja awal dari semuanya ya, awal dari kebangkitan Persija karena ini bukan akhir dari segalanya. Nah Mbak ini sebagai supporter ini kan supporter banyak banget ya Mbak ya, sebagai supporter sendiri apa sih harapanmu untuk supporter tim anggota Jack Mania dan juga supporter-supporter lainnya? Semoga makin kompak, makin dewasa, makin loyal dan yang pasti jangan lupa stadion untuk Persija. Oke dan yang pasti tertip ya Mbak ya? Ya pasti tertip. Oke makasih Mbak, Mbak udah kembali ke Bekasi. Oke thank you Mbak. Nah itu dia antusiasmennya dan juga harapan-harapan dari anggota Jack Mania maupun juga Jack Angel. Nah perlu diketahui bahwa sebenarnya konvoy ini, pawai kemenangan ini sebenarnya harusnya dilakukan pada Senin lalu satu hari setelah Persija menyabet gelar juara ya. Tapi karena pemain dari Persija ini harus langsung terbang ke Bali untuk mengikuti Piala Indonesia ya untuk tanding lagi. Makanya mereka pawai kemenangan ini diundur selama lima hari. Nah tadi disini sendiri ketika pemain dari ofisial dari Persija ini tiba di balai kota langsung disambut oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan juga tadi juga trofi kemenangan sudah diserahkan ke Anies Baswedan. Tadi juga disini dan saat ini sekarang para pemain dan juga ofisial disambut oleh Gubernur untuk melakukan makan siangnya. Sekian informasinya kembali ke Syarifa dan juga Tommy.